Hai adik 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 mana ya adik eh ini dia kenapa itu kenapa nih mukanya kesel banget jadi gini Fir aku punya masalah sama temenku cuman dia mau minta maaf padahal posisinya dia yang salah gimana kesel coba jangan kesel dulu jangan kesel dulu enggak enak kan dilihatin sama sobat hits kita sapa dulu sobat hits yuk Halo sobat hits bertemu lagi dengan saya Firda dan saya Adi Mulya dalam acara Young Karner tempat ngumpulnya sobat hits nah kita udah nyapa sobat hits tapi muka Adi masih kesel nih kenapa-kenapa bisa dijelasin ya masalah tadi belum kelar dong Fir masih kepikiran gitu ya dong pastinya yaudah kalau gitu kita langsung panggil aja tamu spesial kita yang spesialnya ngalahin martabak mau nggak yang bisa nyelesain masalahnya Adi dalam sekejap nggak percaya nih nggak percaya nih langsung aja kita panggil Bapak Zain ini dosen Fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi UIN Jakarta Assalamualaikum Pahalikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan duduk silahkan duduk Bagaimana nih kabarnya Alhamdulillah sehat ini ada nih Pak teman saya mukanya dari tadi kesel banget oh iya dari wajahnya kelihatan memang penuh dengan masalah katanya ini berantem sama temennya tapi temennya nggak mau maafin salahnya dia nih Pak gimana tuh Pak jadi memang ada hal yang menarik di dalam Alkuran itu ternyata bukan meminta maaf tapi diperintahkan memberi maaf memberi maaf emang yang sesuatu memberi maaf ya Pak ya jadi makanya meminta maaf itu kesatria memberi maaf itu adalah yang mulia Oh iya saya juga adi mulia Pak adi mulia adi mulia harus mulia 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 hatinya amin ya makanya di dalam surah Ali Imran Allah telah tegaskan ayat 134 ciri-ciri orang yang diberikan oleh Allah adalah surga karena dia bertakwa apa syaratnya diantaranya memberi maaf walafina linnas ternyata wallah ya hibbul musinin Allah seneng kepada orang-orang yang melakukan kebaikan memberi maaf termasuk dari perbuatan kebaikan nah jadi gitu di kalau kamu punya salah kamu minta maaf kalau kamu ada yang minta maaf kamu juga harus memberi maaf ke dia Oh ya Pak aku nggak usah nungguin nih Fir dia minta maaf tapi ya enggak lah itu yang mulia ya tapi sebelum kita lebih jauh nih Pak kan kita mau bicara maaf dan memaafkan kalau di Islam sendiri arti kata maaf tuh seperti apa sih Pak maaf itu di dalam Al-Quran ada Al-Afu makanya diperintahkan dalam surah Al-Arab ayat 119 khudil aku ambillah jadilah gitu kan Pemaaf Hai Pemaaf tadi itu yang menarik memang kalau kita memberi maaf itu kalau udah levelnya tinggi seratusnya tinggi ada kemungkinan besar gengsi iya dengan jangan-jangan memberi meminta maaf juga gengsi manusia siapa dia semester baru dua saya baru semester tujuh dia masuk dua atau dua belas gitu ya kalau udah uangnya banyak gitu kan dan sebagainya dia sebagai atasan pertanyaannya Mas Adi coba dia mudah memberi minta maaf atau enggak pasti jawabannya dia sulit untuk memberi maaf karena dia lebih tinggi seharusnya minta maaf adalah yang mudah ternyata dalam Al-Quran memberi maaf itu adalah perbuatan yang baik berbeda dalam ayat yang lainnya ternyata apa ternyata kalau kita memberi maaf itu itu tadi adalah kategori adalah orang melakukan kebaikan tapi yang tidak memberi maaf termasuk kezoliman nah itu dia ini harus di garis bawah banget ini ya kalimat-kalimat yang penting banget buat Adi dan temennya yang lagi ada masalah ya Pak Iya yang lagi ada Andi law antara di lima dan galau nah itu dia enggak banget banget Bapak nih kalau di Islam sendiri nih Pak Bagaimana Islam menghimbau orang Muslim khususnya Adi yang jelek banget lagi kena masalah untuk saling memaafkan itu gimana Pak yang sangat penting dalam riwayat terutama Alimah Maghazali menjelaskan kalau orang marah gitu kan saat dia marah enaknya tadi dia mengucapkan auzubillahiminasyaitonirrojim karena marah itu kan dari setan makanya jangan terlalu pesaya banget marah itu dari setan-setan yang tertutup oke jadi ternyata yang sangat penting tadi itu setan itu yang memberi membisik-bisikin orang untuk senantiasa melakukan amal keburukan terutama tadi lagi marah emosi makanya dalam hadis nabi nyatakan kalau orang marah ternyata suruh ngapain berbudu biar hilang ya Biar adem-adem tenang-tenang Walaupun ada anak muda bertanya Pak Ustadz apa kaitannya coba yang bersalah nggak dihukum justru yang nggak bersalah ini yang bertampil mau langsung lagi yang tidak tidak bersalah dihukum yang bersalah tidak dihukum contohnya maksudnya apa kalau Mas Adi buang gas kenapa dalam hati Islam suruh berwudhu yang salah kan sebetulnya yang di bagian bawah tapi kenapa yang berwudhu sekarang ada logikanya ini masalah Ubudiyah kan kita ngikutin apa yang buka mora itu muni soli termasuk berwudhu ternyata hal yang menarik Coba kita renungkan kalau mbak pirda mohon maaf lagi di tengah kuliah ada acara misalkan ya kan Oh ternyata kentut pertanyaannya yang malu itu bagian bawah atas pasti atas berwudhu kan ada hal yang menarik berwudhu itu lebih indah ternyata motornya Mbak Ghazali kalau nggak bisa juga ya kan yang awalnya dia diri dia duduk kalau dia nggak bisa lagi dia duduk dia berbaring oleh makhluk kurang tadi dalam hadis nyatakan ternyata apa suruh berwudhu kalau berwudhu nggak bisa ternyata suruh ngapain maca Quran bahkan ada pesan juga buat ibu-ibu kalau ibu-ibu ini calon ibu-ibu nih kan sobat hitni kan calon ibu-ibu bapak-bapak kan ibu-ibu bapak-bapak ini kan juga ya calon ibu-ibu dan bapak-bapak ternyata apa ada yang menarik kalau suami marah sama istri-istri marah sama suami harapnya tadi dia apa dia lebih sendrung menjaga emosi ibu-ibu lagi marah kesel sama suaminya baca solawat sambil dia apa namanya tuh ngulek sambel sambel apa itu yang cabai pakai guk apa namanya bawang sambel terasi ditambah apa tomat terus dia ulek tuh sambil ngulek baca solawat Ya Nabi salam alaikum kira-kira gimana lupaan Pak nama ini gambarannya ternyata emosi itu bisa diredam namun ada kisah yang menarik ini Hai yang paling sulit adalah tadi itu memberi mata Oke sobat hits karena sekarang kita sudah di bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan tiba di Hari Raya Idul Fitri kami segenap yang karner ingin mengucapkan kata maaf kepada sobat hits semua apabila tingkah laku dan perkataan kami kurang berkenan di sobat hits semua selamat Hari Raya Idul Fitri minalai zin mohon maaf lahir dan batin udah lega juga ya dia kita udah minta maaf ke sobat hits semua semua ada solusinya tadi dari bapak zin ini spesial kan nggak bohong kan tadi nggak percaya nih jadi gimana di masalah kamu udah kelar kan pastinya udah bener-bener beres Fir udah dapet solusi yang luar biasa dari bapak zin ini ya tapi pas kita tadi ngomong aku aku kepikiran satu masalah aku yang belum kelar Deddy emang kamu punya masalah dengan permintaan maaf masalahnya gila aku Aduh itu masalah yang bagi aku luar biasa banget nih jadi gini di Heads tunggu dulu jangan dulu dibahas karena ada yang mau lewat dulu nih siapa tuh setelah ini baru kita kembali lagi dan bakalan lebih seru lagi jadi untuk sobat hits jangan kemana-mana tetap di yang karena tempat kumpulnya Sobat Hits